2 Thessalonica 1, 1-17. Kedatangan Kristus atau kedatangan hari Kristus. Jadi tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunya kita dengan dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Jadi firman ini dari 1-17 dimulai dengan mengenai kedatangan Yesus Kristus, yang kedua. Hari Kristus akan datang, pasti. Terhimpunya kita dengan dia. Jadi hari Kristus adalah untuk memberkati loh. Makanya, dengan cara apa? Dengan cara untuk membawa kita menjadi satu dengan dia. Hari Kristus adalah untuk memberkati, bukan untuk menghukum. Menghukum pun dipisahin loh. Benar gak? Yang satu masuk penjara. Ini benar gak menjadi satu dengan Kristus. Artinya kedatangan hari Kristus adalah untuk memberkati. Artinya, jangan takut. Begitu loh. Kepada yang sudah percaya. Kepada yang orang percaya, akhir zaman jangan takut. Jadi pesan pertama untuk akhir zaman atau ini adalah pertama, itu untuk memberkatimu kok. Jangan takut. Oke, yang berikutnya. Lihat ayat dua. Sobat berikutnya. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Kebanyakan orang ngajarin akhir zaman eskatologi, orang yang keluar pada gelisah takut bingung. Dan gak yakin. Udah. Jadi, keluar dari seminar, bukannya tambah damai, tambah percaya, tambah bingung. Kedua jadi gelisah. Itu bukan dari Tuhan. Bible-nya bilang supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Percayalah, Pak. Tuhan datang untuk menghumpun supaya kita jadi satu. Untuk mengenai akhir zaman. Jadi, ajaran akhir zaman yang bikin orang bingung dan gelisah. Saya kasih tahu, itu bukan kendak Tuhan. Kenapa bingung? Disebutin sumber-sumbernya. Kenapa jadi gelisah? Sumber-sumbernya disebutin. Baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang seakan-akan dikatakan dari kami. Surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Orang, dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu harus datang dulu murtad dan haruslah dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasah. Jadi, orang percaya. Karena datangan hari Kristus adalah untuk menghimpun kita, menjemput kita jadi satu dengan Tuhan kita. Untuk memberkati kita. Janganlah gelisah pada doktrin-doktrin atau ajaran akhir zaman. Kalau yang doktrin ajaran yang akhir zaman bikin gelisah, saya kasih tahu ya. Itu bukan dari Tuhan. Itu tanya saya, dari mana? Gue gak tahu. Yang ada itu adalah di luar Tuhan adalah iblis atau manusia sendiri. Pokoknya bukan dari Tuhan. Jangan bingung jangan gelisah karena Tuhan datang hari, kedatangan hari Kristus untuk memberkati kok. Bukan untuk bikin orang kayak kenapa gitu ya. Lalu slide berikutnya. Yang bikin gelisah, Oleh ilham roh. Jadi, oleh mereka manusia-manusia yang seakan-akan ilham roh ya. Ilham roh ya. Roh apa? Roh kudus. Jadi, seakan-akan ilham. Tapi bukan. Hati-hati. Jangan mau dibikin bingung dan gelisah oleh orang yang selalu menggunakan Rema. Padahal bukan Rema. Hati-hati. Jangan mau dibikin bingung dan gelisah oleh orang-orang yang mengaku memakai Rema. Seperti Hanananya. Di Jeremia 28. Hati-hati. Kepada orang yang mengaku dirinya Rasul dan pakai Rema. Hati-hati. Kepada orang yang mengaku dirinya Nabi dan senang pakai Rema. Kalau itu terjadi, oke benar. Kalau enggak terjadi, sebetulnya di dalam hukum Torah orang itu harus dirajam. Sampai mati. Yang pakai Rema. Dan tidak terbukti. Kalau di dalam hukum Torah. Kalau di dalam Kristus, diampuni. Dalam hukum Torah. Biarpun dia pendetanya ada S1, S2, S3. Di dalam hukum Torah. You berani ngomong begitu. Enggak terjadi. Harusnya dihukum. Perajam batu sampai mati. Saya enggak ikut campur. Bukan saya. Ya. Oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Jadi teologi palsu pun sudah ada waktu zaman dulu. Pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi pakai nama Paulus. Dari kami. Pakai nama para murid Tuhan Yesus. Ajarannya. Teologi Buatan Orang. Janganlah kamu diberi dirimu disatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sudah ada. 2000 tahun yang lalu pada awal-awal pun. Jadi jangan mau dibingungkan dan disatkan oleh orang yang mengaku memakai remah. Jangan mau dikisatkan oleh orang yang mengaku memakai berita palsu. Seakan-akan nubuatan palsu. Yang banyak beredar. Dan pengajaran-pengajaran buatan manusia. Atau teologi-teologi bikinan orang. Yang mengaku seakan-akan ini dari para murid termasuk dari Paulus. Yang kedianya ajaran bikin gelisah orang. Oke. Jadi jangan. Kita gak apa-apa. Ini Paulus bilang. Jadi kasarnya mengenai akhir jaman. Tuhan datang kok hari Kristus untuk memberkatimu. Jangan kamu jangan takut dan gelisah. Dan jangan peduliinlah. Jangan pedulikanlah. Jangan peduliinlah yang pakai-pakai remah. Yang aku pakai remah. Yang pakai teologi, yang pakai apa. Gak usahlah jangan peduliin. Gitu loh. Percayalah pada Kristus. Memberkatimu. Jangan dibangun dibikin bingung untuk gelisah. Ini bagaimana? Ini pedeta ini ngomong begini. Ini remahnya begini. Eh kejadian loh. Dia ngomong sekali. Yang tiga kali gak kejadian. Iya. Mesti dirhajan batu. Jangan mau dibikin bingung dan gelisah. Ya. Oke ya. Kita jangan mau. Karena yang dibingung dan gelisah. Kamu akan gelisah dan bingung. Oke. Ayat berikutnya. Ini akhir jaman. Janganlah kamu memberi dirimu disahkan orang dengan cara bagaimana juga. Sebab sebelum hati-hati harus datang murtad. Jadi udah dibacain ya. Murtad akan terjadi. Dan harus menetapkan dulu manusia durhaka. Yang harus binasa. Jadi manusia durhaka harus terjadi. Akan ada. Jadi baik ini. Ya. Murtad. Jadi sebagian manusia akan murtad. Terus apa itu arti murtad? Ya. Arti murtad. Ayat berikutnya. Apa di slide berikutnya. Siapa yang murtad? Kebanyakan orang agamawi bilang orang murtad itu adalah orang yang tadinya Kristen pindah ke agama lain. Ada gak di Alkitab? Gak ada tuh. Itu ajaran dari mana? Saya gak tahu. Cuman dua ya. Kalau bukan dari Tuhan. Dari Iblis dan dari manusia sendiri. Ya. Ini yang dari Tuhan. Ibrani 6 ayat 4. Dikatakan yang murtad. Ini dari Logos. Yang nulis bukan orang ya. Dari ahli-ahli Taurat itu bukan ya. Ini di Alkitab. Yang dari Roh Kudus. Sebab mereka yang pernah ditelangi hatinya. Yang pernah mengecap karunia sorgawi. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi. Tidak mungkin dibaharuhi sekali lagi. Hingga mereka berdobat. Sebab mereka menyalahkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menginginkannya di muka umum. Jadi yang disini dikatakan. Yang murtad itu tadinya pernah diterangi hatinya. Pernah mengecap karunia sorgawi. Sudah dapat kasih karunia. Pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Dan mengecap firman yang baik dari Tuhan dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Sudah dapat semua dari Tuhan. Itu yang murtad. Pernah mendapatkan kasih Tuhan. Pernah mendapatkan grace dari Tuhan. Terus sudah selamat? Enggak. Enggak dibilang. Nah, habis itu. Lihat. Saat berikutnya. Ini ayat 9-nya. Tadi Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Saya gak lepasin karena ayat 7-8 juga sama mirip. Tapi yang 9 langsung. Tapi hai saudara-saudara aku yang kekasih. Sekalipun kami berkata demikian tentang kamu. Kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Yang mengandung keselamatan. Kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Yang mengandung keselamatan. Jadi orang-orang yang murtad tadi tidak mempunyai keselamatan. Jadi yang diajarkan oleh orang-orang teologi ya. Bahwa orang murtad itu adalah orang Kristen ganti agama. Itu bukan dari Bebam. Definisinya bikin sendiri. Yang dari Alkitab dibilang. Yang murtad tadi belum selamat. Belum pernah selamat. Belum pernah percaya. Bukan kehilangan selamatan. Bukan tadinya percaya jadi gak percaya. Gak pernah keselamatan. Artinya belum pernah percaya. Jadi orang murtad meskipun sudah pernah mendapatkan kasih Tuhan. Dia mungkin udah ke gereja. Sudah dengar khutbah. Sudah pernah lihat muzizat. Mungkin sudah menikmati muzizat. Sudah pernah diri buat kecoh. Tadi belum pernah percaya dan belum pernah selamat. Sudah dapat semua dari Tuhan. Tapi dia tadinya. Sudah dapat semua gitu senang. Tapi akhirnya dia gak mau. Belum pernah percaya. Itu loh. Itu yang namanya murtad. Pernah menikmati semua dari Tuhan. Firman. Pujian. Berkat dan lain-lain. Tapi belum pernah selamat. Itu yang namanya murtad. Akhirnya dia gak mau lagi. Dia tinggalkan semua itu. Ya itu murtad. Tapi belum pernah selamat. Jadi yang dikatakan di Alkitab itu begitu mengenai murtad. Ya saya cuma preaching yang dari Alkitab. Saya gak peduli sama teologi yang buatan orang. Ya. Jadi habis itu. Saya beri kerja. Jadi ngerti ya yang namanya murtad. Itu harus terjadi. Banyak orang akan melihat kasih Tuhan. Karena kasih itu akan disampaikan. Kemana-mana. Tapi ada yang gak mau terima. Yaudah. Gitu loh. Tuhan bilang. Yaudah. Gak dipaksa. Gitu loh. Sebab sebelum hari itu harus datang dulu murtad. Dan harus dinyatakan dulu manusia durharka. Yang harus binasa. Jadi manusia durharka harus kelihatan. Yaitu. Siapa itu manusia durharka? Lawan. Lawan Tuhan. Yang meninggikan diri di atas segala yang disebut. Atau yang disembah sebagai Allah. Jadi yang namanya manusia durharka. Suka meninggikan diri. Meninggikan diri sebagai apa? Bukan meninggikan diri. Oh saya kaya. Bukan. Meninggikan diri sebagai Allah. Bahkan ia duduk di baik Allah. Uh di gereja loh. Baru tahu ya. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Wih. Dia sumber berkat loh. Itu manusia durharka. Sifatnya adalah satu. Ingin disembah sebagai. Di baik Allah. Baik Allahnya dimana? Dipikir. Di Israel. Sana nantinya. Tapi sifatnya itu begitu. Jadi manusia durharka itu adalah manusia yang sangat agama. Mau menjadi seperti Tuhan. Mau ditinggikan seperti Tuhan. Dan menyatakan diri seperti Tuhan. Bukan adalah Tuhan. Seperti Tuhan. Aku mau menjadi seperti yang mahal tinggi. Itu dia. Manusia durharka. Oke. Terusnya. Tidakkah kamu lihat bahwa itu telah kerap kali kucatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Paulus bilang. Sama jemaat di Tasalunika. Aku udah jelasin ini berulang-ulang kali loh. Kenapa berulang-ulang kali? Karena penting. Supaya ngerti. Apa yang berulang-ulang kali? Hati-hati sama agama Wih. Hati-hati sama pengajar agama Wih. Hati-hati berulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang kali. Paulus kata. Karena manusia durharka adalah agama Wih. Jangan main-main dengan agama Wih. Lalu di ayat berikutnya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Jadi manusia durharka. Belum keluar. Ada yang nahan. Wah ini kok di eskatologi didebatin habis-habisan tuh. Siapa yang nahan. Sehingga ia baru menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia. Kedurharkaan telah bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itulah disingkirkan. Jadi secara rahasia. Kedurharkaan. Telah mulai bekerja. Manusia durharka itu siapa? Manusia agamawi. Manusia yang sangat agamawi. Manusia durharka sifatnya. Rahasia kedurharkaan telah mulai bekerja. Apa rahasia kedurharkaan? Secara rahasia telah bekerja. Secara rahasia kedurharkaan telah mulai bekerja. Kedurharkaan sudah bekerja dari sekarang. 2000 tahun yang lalu. Sudah sampai sekarang. Cara rahasia. Rahasia lho. Orang Kristen gak tahu. Banyak. Karena rahasia. Bekerja mulai apa? Agamawi. Hati-hati. Itu loh Thessalonica. Itulah pesan akhir jamat. Hati-hati terhadap pengajar-pengajar Kristen yang agamawi. Itulah kedurharkaan yang bekerja. Hati-hati. Lalu di ayat berikutnya. Ayat 8. Pada waktunya itulah si pendurharka baru yang akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas bulutnya. Dan akan membunahkannya kalau ia datang kembali. Ya. Kedatangan kedua. Jadi paha akhirnya akan nyata bahwa pendurharka itu ingin berkuasa. Ya Tuhan. Mulai jalanan agamawi. Dibaik Allah. Menjadi seperti Allah. Ditinggikan semua. Jadi namanya manusia durharka. Intinya. Di dalamnya. Pakai agamawi. Untuk ditinggikan. Ya. Dia akan menyatakan dirinya pada waktunya. Oke. Ayat berikutnya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sehingga ia baru akan menyatakan pada waktu yang ditolak. Karena secara rahasia. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkikan. Baru dia akan keluar. Oke. Jadi ada yang menahan. Pertanyaan siapa yang menahan. akan tampil manggung manusia durharka dan akan dilejapkan. Tapi belum bisa tampil. Meskipun rahasia agamawinya udah kerja. Manusianya yang bosnya agamawi itu belum tampil. Kenapa? Ada yang nahan. Siapa yang nahan? Ya. Oke. Ayat slide berikutnya. Lihat ya. Karena kehancuran itu seperti di Sodom dan Gomorrah. Fire and brimstone. Ya. Lihat di pelajaran dari Sodom dan Gomorrah. Karena banyak sekali di eskatologi itu gak liatin siapa Sodom dan Gomorrah. Pikirannya di orang agamawi. Orang Kristen. Banyakan. Pikirannya Sodom dan Gomorrah itu orang LGBT. Yang ngomong LGBT bukan Tuhan. Ini Bible. Baca ya. Kita lihat. Sodom dan Gomorrah itu siapa. Ini adalah Logos. Dengarlah firman Tuhan. Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Berhati lah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomorrah. Jadi ini pembuka Yesaya 1. Ayat 10. Dikatakan. Dengerin ya orang-orang Sodom dan Gomorrah. Apa di ayat 11, 12, 13 bicaranya mengenai LGBT. Kita baca. Siapa yang disebut manusia Sodom? Siapa yang disebut manusia Gomorrah yang harus dianjurkan? Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Jadi orang Sodom dan Gomorrah suka memberikan korban ke Tuhan. Firman Tuhan. Aku sudah jemuh akan korban-korban bakaran. Jadi orang Sodom dan Gomorrah mengerti taurat korban bakaran. Berupa kombat jantan dan akan lemak dari anak lembu guma. Darat lembu jantan dan kombat dan kami jantan yang tidak kusukai. Ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap dihadiratku. Jadi manusia Sodom dan Gomorrah mengerti yang namanya Yahweh. Tuhan. Bapak. Siapakah yang menuntutkan daripadamu bahwa kau menginjak-ginjak pelataran baik suciku. Jadi manusia Sodom dan Gomorrah itu mengerti yang namanya sinagok atau gereja kajaban sekarang. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Jadi manusia Sodom dan Gomorrah suka memberi membayar kepada Tuhan. Kalau kamu meraihkan bulan baru dan sabat. Jadi manusia Sodom dan Gomorrah suka meraihkan perayaan-perayaan Kristen. Dan sangat meraihkan perayaan-perayaan di hari minggu atau sabat. Atau mengadakan pertemuan. Mereka sering mengadain KKR dan pertemuan. Aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaan itu penuh kejahatan. Itulah Sodom dan Gomorrah. Logos. Lalu saat berikutnya. Perayaan-perayaan bulan baru-Mu. Dan pertemuan-peraayaan yang tetap rutin menyembah Tuhan. Aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menandakan tanganmu untuk berdoa. Manusia Sodom dan Gomorrah suka berdoa. Aku akan membelikan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Manusia Sodom dan Gomorrah suka bersyafaat. Aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Sodom dan Gomorrah. Logos adalah kaum agamawi. Mana LGBT yang tidak disebut. Disebutin semua agamawi. Ya. Sekarang saat berikutnya. Apa yang terjadi Sodom dan Gomorrah? Harus dihabisin. Kancuran Sodom dan Gomorrah. Agamawi. Ajaran agamawi harus dihabisin. Oke. Ketika Abraham datang mendekat dan berkata. Apakah engkau akan menyatakan orang-orang bersama dengan orang-orang fasik? Sodom dan Gomorrah dianggap fasik. Ya. Lalu bagaimanakah siapa ada 50 orang benar? Apakah engkau akan menyatakan tempat itu? Tempatnya ya. Tempatnya. Engkau akan mengatakan orang-orang 50 seterusnya. Lihat ya. Ini Abraham loh. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Dia tanya. Tuhan malah harusnya adil dong. Masa ada 50 orang percaya tempat itu dihancurin? Lalu di slide berikutnya. Tuhan jawab apa? Jika aku dapati 50 orang dalam kota Sodom yang agamawi. Aku akan mengampuni seluruh tempat itu. Karena mereka. Lalu. Nawar ya. Terus nawar. Saya gak terusin kepanjangan. Ayat 32 lompat. Katanya. Jadi Abraham. Jauhnya sekitar. Kalau aku berkita sekali ini. Kira sepuluh. Sepuluh aja. Didapati. Firman Tuhan. Aku tidak akan memunaskan tempat itu. Karena yang sepuluh itu. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia berfirman. Kepada Abraham. Kembali Abraham ke tinggalnya. Jadi disini ya. Lihat gak. Tuhan bilang apa. Orang percaya. Akan selalu kulindungi. Perlu berapa orang percaya untuk dilindungi Tuhan. Karena banyak orang di gereja di Amerika terutama. Berpikir. Dia pun ada satu gereja orang percaya. Itu kota itu tetap dihancurin. That's not Bible. Saya tidak tahu yang ngajarin itu siapa. Cuma saya tahu di luar Tuhan. Hanya ada dua. Namanya Iblis atau manusia. Sepuluh orang percaya. Ada kota yang si Kristen setengah Kristen setengah. Enggak. Diancurin Tuhan. Di Bible dimana ya? Siapa yang ngajarin ya? Dari mana ya ajarannya? Lihat ya. Saitu berikutnya. Saitu berikutnya. Ini Lot. Sungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan diharapun. Dan Tuhanku telah berbuat keperluan besar paku dengan melenggar hidup. Jika aku harus lari ke gunungan, pastilah aku akan tersulat bencana itu. Jadi Lot itu bergantung pada kekuatan diri sendiri. Percaya kepada Tuhan, tapi bergantung pada diri sendiri. Inilah wujud Kristen agama. Kristen tinggal di Sodom. Lot namanya. Kristen yang benar, yang percaya kepada Tuhan, namanya Abraham. Tinggalnya di gunung. Kristen yang agamawi, tinggalnya kayak Lot. Kristen tapi tinggalnya juga di Sodom. Tunggulah kota yang di sana itu cukup dekat. Kiranya untuk sana kota itu kecil. Tidakkan aku lari ke sana, bukan ke kota kecil, dengan yang bukan priara. Jadi Lot itu adalah orang yang masih terkaru agamawi. Keliatannya dari mana? Dia bergantung pada kekuatan diri sendiri. Untuk selamat. Mix. Selamat enggak orang yang seperti Lot tadi? Kita lihat. Saat berikutnya. Yaitu satu. Saud malekat kepadanya. Baiklah dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Tuhan bilang, aku terima dengan baik. Yang ini kota yang telah sebut itu tidak akan kutungkan kembalikan. Cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sebelum engkau sampai ke sana. Nah, itulah sebab tersebutnya rasuara. Jadi Tuhan bilang, Lot. Malekat itu tadi adalah Lot, adalah Tuhan sebetulnya. Kamu mau ke suara, aku ikutin. Cepat ke sana. Sebelum kamu sampai sana. Aku akan menahan kancuran Sodom dan Gomorrah. Tuhan menahan kancuran Sodom dan Gomorrah. Hanya untuk melindungi Lot. Satu orang. Bukan sepuluh orang pun. Satu orangnya cukup. Untuk tempat itu tidak dihancurkan. Itulah yang putah diagamawi di Amerika di mana. Abraham pun pikirnya cuma sepuluh. Tuhan bilang, no. Satu orang pun cukup. Aku tidak hancurkan. Aku tahan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak akan ku hancurkan Sodom dan Gomorrah. Jika ada satu orang Lot pun. Yang percayanya bukan Abraham. Bukan kaliber Abraham. Kaliber Lot pun. Aku lindungi Sodom dan Gomorrah. Supaya Lot tidak kena. Tuhan akan menahan kancuran. Ini akhir zaman. Bahkan untuk menunjukkan satu orang percaya. Seperti Lot sekalipun. Jadi kita yang percaya. Jangan takut. Satu orang saja Tuhan akan tahan kancuran. Untuk satu orang tadi. Bukan lima puluh. Bukan tiga puluh. Bukan sepuluh. Satu saja. Tuhan tahan kancuran. Kasih Tuhan. Ya. Oke. Jadi slide berikutnya. Siapakah yang menahan kancuran? Ya Tuhan sendiri. Yang menahan kancuran. Supaya orang percaya terselamatkan. Bahkan yang seperti Lot pun. Yang sangat agamawi. Orang yang percaya yang hidupnya. Tiap hari di kota Sodom. Gak apa-apa. Tuhan disayang. Dan tidak terkena kancuran. Itulah kasih Tuhan. Itulah akhir zaman. Kau selamat. Tuhan akan selamatin. Kan. Biarpun Kristenmu menurut dirimu kurang. Hih. Tetap sayang. Tuhan saya tetap sayang. Biarpun kamu sendirian. Hih. Tuhan tetap sayang. Ya. Oke. Lalu. Sudah ya. Jadi ngerti ya. Ini akhir zaman. Yang menahan itu adalah. Tuhan sendiri. Supaya orang selamat. Tidak kenal. Alangga ya bukan selamat. Kedatangan si penduduk itu adalah pekerjaan iblis. Ya. Agamawi. Iblis. Jadi satu. Satu paket. Dan akan disetai. Rupa-rupa perbuatan ajaib. Wih. Banyak mujizat. Tanda-tanda. Wih. Siapa yang suka cari tanda-tanda. Dan mujizat-mujizat. Uh. Palsu. Banyak. Ya. Dengan rupa tipu daya. Jahat terhadap orang-orang yang harus dinasakan. Mereka tidak menerima. Atau mengasihi kebenaran. Yang dapat menyelamatkan mereka. Apa itu kebenaran? Tuhan mengasihi. Tuhan adalah kasih. Bahkan kepada yang seperti Lot pun. Selamat. Gitu loh. Pendururka memakai jalan agamawi untuk menipu tipu daya manusia. Ya. Itu pendururka. Manusia pendururka. Oke. Lalu ayat berikutnya. Ini ya. Sebelumnya. Sebelumnya. Ya. Orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima atau mengasihi kebenaran. Sorry. Ini ya. Slide 27. Slide berikutnya. Sorry. Ya. Dengan rupa-rupa tipu daya. Jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima atau mengasihi kebenaran. Jadi ya. Orang itu tidak selamat. Bukan karena Tuhan memilih mereka untuk tidak selamat. Seperti yang dijajarkan oleh aliran tertentu. Tapi karena mereka sendiri. Jadi orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima. Atau mengasihi kebenaran. Orang tidak selamat. Bukan karena Tuhan memilih mereka untuk tidak selamat. Siapa yang ngomong. Tapi karena mereka sendiri yang menolak kasih Tuhan. Itu akhir zaman. Yang selamat. Adalah yang menerima kasih Tuhan. Yang tidak selamat. Bukan karena Tuhan memilih untuk tidak selamat. Tapi karena mereka menolak kasih Tuhan. Menolak untuk menerima kasih Tuhan. Ya. Ini yang belum percaya. Lalu di ayat 28. Itulah sebabnya Allah mendatakan kesatan untuk mereka. Yang menjabat mereka percaya akan dusta. Orang yang menolak kasih Tuhan. Orang yang menolak kebenaran kasih Tuhan. Orang yang menolak kebenaran dari Tuhan. Orang yang menerima ajaran kebenaran kasih Tuhan dari Tuhan. Mereka yang menolak pasti akan sesat. Dalam dusta agamawi. Itulah sebab Allah mendatakan kesesatan untuk mereka. Yang menolak kasih Tuhan akan disesatkan oleh agamawinya. Mereka akan sangat mudah percaya atas hoax dan fake news. Dan segala kebohongan dusta. Udah dibacain ya. Di tesan lalu dika. Jangan kaget. Yang menolak kebenaran kasih Tuhan. Akan menjadi sangat mudah. Dipohongi. Oleh dusta agamawi dan segala macam. Dusta. Ini nubuatan Logos. Lalu ayat 12. Serat berikutnya. Supaya dihukum semua orang yang tidak percayakan kebenaran yang suka kejahatan. Yang menolak kasih Tuhan. Akan menerima konsekuensinya. Bukan karena Tuhan maksain. Bukan. Karena yang menolak kasih Tuhan. Lo tuh masih menerima loh. Karena dia percaya. Yang benar-benar menolak kasih Tuhan. Belum percaya. Adalah berada di dalam hukum Taurat. Dan di dalam hukum Taurat mereka akan dihukum mati. Yang tidak percaya menggunakan kasih Tuhan. Mereka akan dihukum oleh hukum Taurat. Yang menerima kasih Tuhan. Akan menggenapi hukum Taurat dengan mati dan bangkit kembali. Dan dia berkati. Ya. Yang tidak percaya akan kebenaran kasih Tuhan. Belum selamat. Akan dihukum oleh hukum Taurat yang mereka sembah. Sebagai keturunan Adam dan Hawa. Oke. Lalu saat berikutnya saya sudah hampir kelar. Tapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena kamu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebab Allah dari mulai telah memilih kamu. Election. Predestination. Untuk diselamatkan dalam roh yang mendosankan kamu. Dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Election. Predestination. Tidak cukup. Harus menerima. Yang ngomong siapa? Alkitab. You are predestined in him. Kau di predestination. Di dalam dia. Harus menerima. Jangan hanya predestinasi titik. Ayatnya tidak bilang begitu. Di Ephesus. Ini juga di Thessalonians. Allah telah memilih. Betul. Tuhan yang memilih. Dan kamu mesti terima. Atau percaya. Untuk itulah. Ia telah menganggil kamu. Oleh injil yang kami berikan. Sehingga kamu beroleh kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan kita. Kita selamat. Karena Tuhan. Yang terlebih dahulu memilih kita. Jangan lupa. Kita menerima kebenaran. Kasih Tuhan. Melalui Kristus. Karena begitu besar. Kasih Allah pada dunia. Dia memilih. Election. Bangsa pilihan. Sehingga dikarenikannya anaknya yang tunggal. Supaya. Barang siapa yang percaya. Tidak binasa. Tapi beroleh hidup yang berkongsi. Ya. Jadi Tuhan yang memilih. Tapi jangan berhenti di situ. Seperti ajaran tertentu. Tapi kita harus percaya. Menerima. Bukan kendak bebas. Tidak ada kata-kata itu. Menerima. Kita percaya. Kendak bebas. Bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan. Dari siapa? Saya cuma tahu dari dua. Dari iblis atau dari manusia. Saya tidak tahu. Ya. Ini logos. Ya. Terusin. bagus. Terusin. Sebab itu. Berilah teguh dan berat pada ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara risan maupun secara tertulis. Inilah pesan untuk akhir jaman Percayalah selalu pada kebenaran kasih Tuhan Yang sudah tertulis di Alkitab Logos tertulis Kenapa kalau ada Logos lari-lari ke arah Rema Seakan-akan Rema orang itu lebih tinggi dari Logos Belajar teologi di mana? Siapa yang ngajarin? Tertulis di Alkitab Inilah pesan untuk akhir jaman Jangan mudah disesatkan oleh yang mengake-pake nubuatan Yang pake-pake Rema seakan-akan dari Tuhan Percayalah yang tertulis di Alkitab Ya, kebenaran kasih Tuhan Oke Lalu dia terakhir, ayat terakhir Dan iya Tuhan kita Yesus dan Allah Bapak yang dalam kandungan ini telah mengasih kita Dan telah mengandurkan kita Mengandurkan penghiburan abadi yang mengharapkan baik kepada kita Jadi kembali kepada Tuhan adalah kasih Kiranya menghibur dan memuat hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik Inilah pesan tukai jaman Kita dapat bergantung pada kasih Tuhan Yang memberikan kasih karunia kepada Tuhan Oh, everything Tuhan adalah kasih Percaya pada kasih Nggak usah takut Satu orang percaya pun Kota Sodom tidak dihancurkan Sebelum orang percaya itu diselamatkan Tuhan Itu Ini akhir jaman Jangan gelisah Jangan mau dibikin gelisah Jangan tersat Jangan mau disesatkan Oleh pendur harka Ataupun alir rahasia Pendur harka yang sudah mulai bekerja Yaitu agamawi Percaya sama kasih Tuhan Kamu akan selamat Kita selamat Itu semua Itu pesannya Tuhan Aman